Halo teman-teman, jumpa lagi sama gue, Chris B. Crypto disini. Dibadah-ibadah kalian berada, gue harap kalian bantuan di CSS selalu dan baik-baik aja. Oke, ini masih dalam seputar kekacauan daripada FTX, Binance selalu, atau Binance terhadap FTX. Jadi, wah ini masih kacau banget. Jadi ini bisa dibilang salah satu event terbesar ya untuk tahun ini, biarpun berakhir gitu tahun 2022. Tapi kita masih tetap dikasih surprise ya. Dan kali ini beritanya lebih matang daripada berita video yang lalu. Jadi video yang lalu itu adalah first response gue terhadap beritanya. Wah, dan itu aja udah kacau balau. Nah, kali ini udah ada jarak sekitar 1-2 hari, gue langsung kumpulin berita sebanyak-banyaknya, fakta yang ada, dan siapapun yang ngikutin, gue harap lu semua dalam kondisi yang safe ya. Dalam kondisi yang aman, selalu aware sama dana, maksudnya selalu bijak, selalu hati-hati sama dana yang kalian punya. Baik itu di dalam exchange, baik kalian punya hot wallet gitu yang berbeda seperti trust wallet atau cold wallet. Yang pakai flash disk, yang kayak bentuknya flash disk, itu lebih aman, itu jauh lebih aman, gue sangat rekomendasi itu. Tapi kalau bisa kalian mau pindahin ke hot wallet dulu ya, ke hot wallet kayak trust wallet atau metamask. Biarpun metamask juga pernah kena hack, ya mungkin kalian pilih hot wallet yang lebih baik. Ya mungkin itu untuk video-nya lain ya, kalau bisa mau nge-review hot wallet, cold wallet ya. Dan apa itu hot wallet, apa itu hot wallet gitu, untuk video yang lain, kali ini gue mau ngebahas lanjutan dari gimana nih si drama, drama FTX ini. Gimana dramanya si SBF nih, si Sam, ya kan. Dan kebetulan banget, CZ lagi di Indonesia ya, si CZ selaku pemilik Binance, dan lagi ngobrol ya di Fintech Summit. Gue, bahkan gue agak shock ya, ternyata dia lagi di Indonesia. Ya tapi gue nggak nonton sih, mungkin nanti gue nonton begitu udah ada cuplikannya aja di Youtube. Karena biasanya menarik pembahasannya akan gimana, kripto di Indonesia, atau gimana segala macem. Nah kali ini gue mau balik lagi, bahas tentang FTX. Yang kacau balau ya, jadi berita lanjutannya kalau misalnya di video sebelumnya itu adalah Binance kan masih merekomend, apa? Masih consider ya, masih mikir kayak, oh yaudahlah kita mau beli FTX, kita mau akui sisi, tetapi dengan syarat ya kita mau perhatiin dulu. Karena FTX ini sebenernya reach out ya, atau minta tolong Binance untuk bantu mereka tuh keluar dari kekacauan, kekacauan ini gitu loh. Oh, nggak taunya ternyata menurut Binance, ini FTX udah terlalu kacau. FTX kayak Alameda kayak itu udah terlalu kacau. Dan menurut Binance dan CZ gitu ya. Ya Binance lah ya, gue sebutnya Binance, nggak usah menurut si CZ spesifik. Tapi emang ngerti sih CZ, Binance itu nggak mau akuisisi FTX karena masalahnya itu udah terlalu panjang. Dan untuk cover biaya kerugiannya, kerugiannya si FTX itu tuh udah sampai, kalau gue nggak salah udah mau, udah sekitar 800 miliar dolar gitu. Jadi itu udah kacau banget gitu loh. Jadi Binance udah nggak mau lah intinya kayak akuisisi atau disuntikin dana untuk FTX. Nah, jadi otomatis ini bikin si SBF alias si SEM selaku pemilik FTX dan FTT, FTX token. Itu semakin dalam keadaan yang kacau. Dan dia bikin tweet panjang sekitar 22 tweet ya, kalau nggak salah kalau misalnya kalian baca, nanti gue kasih linknya. Itu isinya dia minta maaf karena kelalaian dia dalam mengolah dana, mengolah data. Dan dia kayak sebut gitu terhadap salah satu pesaingnya kayak well played, you won gitu ya. Kata dia di salah satu tweet dia, yang di nomor berapa gitu gue lupa. Dan gue rasa itu adalah agak singgiran untuk CZ dan Binance. Tapi, kalau menurut gue disini ada masalah internal juga. Jadi, ini gue kutip dari koin gue Riau. Kalau nanti gue ada di deskripsi juga channelnya. Si koinin gue Riau ada ngomong bahwa sebenarnya si SBF, si SEM sendiri atau FTX sebagai perusahaan itu udah sering banget ngedanain media-media yang ngelawan Binance. Dan juga ngejelek-jelekin CZ. Dan titik puncaknya adalah ketika si SEM itu ada menyerang secara verbal ya, atau mungkin secara tweet gitu ke anaknya CZ. Dan juridinya itu mungkin salah satu tindakan, salah satu mungkin salah dua tindakan kenapa CZ mau ngelepasin FTX. Jadi, memang ada masalah internal antara dia berdua. Dan juga ada, dan mungkin ini juga, ya nggak tahu ya CZ menurut Binance sih, mereka nggak bikin ini semua gitu loh. Ini semua terjadi ya berentet ya. Jadi, ini domino gitu loh. Jadi, dari masalahnya dari mereka dari Binance nggak mau backup koin FTT lagi, ya FTX token. Lalu, berlanjut ke, oh ternyata Alameda-nya ini kacau balau, lalu berlanjut ke FTX-nya jatuh. Jadi, ini memang domino efek. Nah, lalu poin selanjutnya adalah, kenapa ya kayak semacam Alameda, Celsius, apa lagi. Yang semacam hedge fund ya, semacam reksadana di dunia kripto kok kacau balau. Kok mereka nih kayak main-main gitu. Jadi, sebenarnya gini ya, namanya juga manusia ya, serakah, grid. Kalau misalnya ngeliat dana, mereka bisa seribu kali lipat tahun lalu, seratus kali lipat dua tahun yang lalu. Mungkin berkali-kali lipat. Makanya, ini adalah hal-hal yang selalu dikatakan oleh banyak orang, banyak expert investor ya. Ya, expert dalam artian masing-masing ya. Jadi, kalau menurut gue expert investor ya untuk invest, untuk invest ya pasti Warren Buffett. Tapi Warren Buffett ya nggak percaya kripto. Tapi, pada dasarnya gini, semua orang itu cerdas waktu market itu lagi bull. Dan semua orang kabur kalau misalnya udah pada bear. Dan ini terjadi sama sebanyak banget hedge fund yang kayak selalu menggunakan leverage, yang selalu menggunakan, apa, yang kayak mempertaruhkan gitu loh. Karena memang waktu tahun lalu itu, semuanya dalam kondisinya bull. Semua kondisinya naik. Jadi, lo mau pake dana apa juga pasti naik, pasti naik, pasti naik gitu loh. Dan memang namanya market, tidak ada yang bisa memprediksi di mana puncaknya dia, di mana tingginya dia tuh kan nggak ada yang bisa prediksi. Jadi, begitu semuanya turun, 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 otomatis semuanya kacau balau. Dan, apakah ini masuk ke dalam Ponzi scheme, atau ini masuk ke dalam sebuah teknik penipuan atau nggak? Menurut gue ini adalah teknik ngolah dana yang menurut gue nggak jujur aja ya. Makanya si Binance sendiri kan dia bilang, pokoknya mulai sekarang kita harus ada proof of reserve gitu loh. Kita harus kasih tau, kita harus transparan bahwa kita punya reserve di Binance ya. Kita punya resourcenya, punya dana sekian Binance ya. Bukan ininya loh, bukan orang-orangnya ya. Bukan yang kayak kita daftar di Binance, abis itu si Binance ini mendaftarkan uang kita ke mereka nggak loh. Ini Binance punya sekian, sekian coin, sekian duit US dollar. Ya itulah kepemilikan mereka. Nah, apa yang nggak dilakukan Alameda, Celsius dan lain-lain adalah, mereka kan nggak ada yang namanya bukti bahwa dana yang dipakai untuk mengkali-kalikan keuntungan perusahaan itu adalah bukan dana dari orang yang daftar ke mereka gitu loh. Itu karena memang gini ya, tekniknya adalah gini. Seandainya satu orang, seandainya satu orang, minta duitnya balik semua. Itu balik, oke, nggak ketahuan seandainya memang ada salah-salah, salah-salah apa ya, dana gitu ya. Ada misalnya si A pakai dana lu gitu, untuk investasi kripto ini. Dia nggak pakai dana dia sendiri, tetapi kalau misalnya kriptonya lagi naik ya, otomatis dia juga bisa balikin dana lu dan dia sendiri bisa untung. Nah, sekarang kalau misalnya seandainya, si A ini bilang, gue mau tarik duit gue semuanya sekarang, oke bisa. Tapi bayangin kalau misalnya ada 10 orang, ada 100 orang, semuanya minta dananya balik. Padahal dana yang sedang dia putar itu adalah dana orang-orang ini gitu loh, bukan dana dia sendiri. Ya otomatis dia nggak bisa balikin. Dan itulah yang terjadi dengan Alameda dan FTX. FTX yang sebagai trading exchange gitu loh, yang semungkin harusnya dalam kondisinya dia exchange ya. Tempat trading, tempat investing gitu, segala macem. Tempat orang bisa jual beli koin, itu ternyata kan mainin uang daripada si yang daftar gitu loh ya. Dan ini katanya nggak mempengaruhi FTX US. Jadi katanya FTX US ya aman, tapi kalau FTX yang di dunia, itu kacau balau. Ya menurut gue sih ini mungkin juga masih belum pasti ya. Jadi ini masih kayak semacam spekulasi. Karena memang itu yang terjadi di Celsius, dan itulah yang terjadi sebelumnya di mana lagi ada satu lagi. Nah itu terjadi di sana, terjadi di sana, dan ada kemungkinan itulah yang terjadi di Alameda dan FTX. Apalagi ya poin selanjutnya yang akan terpengaruh adalah FTX itu menaungi banyak proyek-proyek kripto ya. Banyak banget kayak decentralized finance, DeFi, Debs yang didanain sama FTX. Dan otomatis semuanya itu bakal kena dampak. Seperti Genesis, itu juga pasti akan kena dampak. Jadi gimana pun juga itu harus siap-siap aja gitu loh. Dan baru aja, sebelum gue bikin video ini, baru aja masuk berita. BlockFi, B-L-O-C-K-F-I, BlockFi, itu stop semua penarikan uang. Dia stop semua penarikan uang, likuidasi semuanya di stop. Nah apakah ini salah satu, ini akan terjadi lagi domino efek. Karena jujur aja ya, kenapa ini mau bisa mempengaruhi Bitcoin. FTX itu adalah exchange besar, salah satu exchange besar di dunia dan terkena dampak. Kalau dia terkena dampak dan dia menuju ke bank hutan, otomatis itu mengaruhi Bitcoin. Siapapun yang tantau harga Bitcoin kemarin atau 2 hari yang lalu pas, atau pas gue bikin video, ya berarti kemarin atau 2 hari yang lalu, itu adalah si Bitcoin itu udah nyentuh angka 16 ribu. Baru tadi itu 18 ribu, dan sekarang itu ada di angka 17.354 dolar. Jadi apakah akan lebih turun lagi? Mungkin. Jadi kalau ada event yang mengacaukan lagi, pasti akan turun lagi. Karena pada dasar ya di sini, ngaruhnya apa lagi ya? Ngaruhnya apa lagi nih? Ngaruhnya adalah semakin murah harga Bitcoin-nya, otomatis miners Bitcoin yang punya tempat mining yang gede, itu otomatis mereka akan melakukan yang namanya kapitulasi. Alias mereka bakal jual koinnya untuk nutup expense, untuk nutup beban listrik yang, beban listrik atau mungkin, kalau yang punya tempatnya nyewa ya beban listrik dan beban sewa. Nah itu terbukti, ya jadi mungkin ada beberapa foto yang bisa gue tunjukin di sini, yang membuktikan bahwa inilah koin yang keluar dari para miners yang mereka jual. Dan apakah ini akan lebih parah daripada FTX terjadi? Oh tentu saja, karena miners Bitcoin itu banyak banget. Oke, mereka miners itu banyak banget, dan otomatis mereka harus bayar kos listrik. Belum lagi kalau misalnya memang ini, apa, belum lagi kalau misalnya mereka ngolah mesin orang, jadi mereka bentuknya data center, server gitu, data center. Otomatis itu mereka akan melakukan hal yang terbaik, hal yang terbaik adalah menjual koinnya untuk nutupin listrik, ya beban lah, intinya beban expense lah. Dan apakah ini akan berakhir? Kapan gitu, akan berakhir? Dan menurut gue, berakhirnya akan cukup panjang ya. Jadi karena tahun ini menurut gue, jadi gini, karena tahun lalu, semua orang pengen masuk ke dalam dunia crypto, ke dalam dunia blockchain, ke dalam dunia NFT, semua orang, semua tidak terkecuali. Semua orang merasa kayak gue bisa kayak cepat di sini, semuanya mau masuk. Tetapi tahun ini membuktikan bahwa butuh lebih dari mau. Jadi karena memang harus ada kepercayaan. Jadi apa yang bikin sebuah crypto, sebuah bitcoin, itu bisa semakin besar adalah sebuah kepercayaan. Dan menurut gue karena event tahun ini, event lunak, dan event FTX, lalu event Celsius ya, Celsius ya nggak terlalu besar ya. Karena event-event yang kayak menjatuhkan banyak exchange, lalu menjatuhkan banyak orang yang ngolah dana, dan ternyata dana yang nggak transparan, itu yang akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap crypto lagi, terhadap bitcoin. Dan itu akan sangat berdampak sekali untuk sekedar hal seperti itu aja gitu, itu akan membuat kita mundur selangkah dua langkah lagi. Makanya ini semuanya menurut gue ya, kalau kalian punya teman yang hodol coin FTT, yang sempat beli coin FTT alias FTX token, atau mungkin kalian punya saudara, teman, kerabat dekat, yang mungkin pernah trading pakai FTX, terus sekarang nge-stack duitnya di situ apa gimana, menurut gue show empathy. Kalian harus mengerti posisi mereka sama seperti pas Luna, kalian jangan kata-katain orang-orang yang pada beli Luna, pada beli FTX ya. Tidak ada yang tahu kejadian-kejadian seperti ini akan terjadi, apalagi terjadi di FTX. Kalau Luna mungkin ya, Luna mungkin agak terprediksi karena memang dia punya return-nya terlalu besar ya setiap tahun ya, dan itu hampir tidak mungkin. Tapi kalau FTX ini kan seperti exchange gitu loh, kok bisa exchange sebesar itu di seluruh dunia, salah satu exchange terbesar di seluruh dunia gitu, kok bisa jadi kacau? Jadi menurut gue adalah show empathy ya. Simpati dan empati itu sangat penting ya. Jadi janganlah ikut angkat-angkatain, mungkin sabar-sabarin lah ya. Jadi di sini video ini juga untuk sabar-sabarin kalian yang mungkin hodl koin FTX, mungkin punya koin FTT, mungkin pernah pakai FTX exchange, yang sabar aja, namanya juga badai, pasti lewat, cuma yang nggak tahu akan seberapa lama dan seberapa panjang, yang pasti keep positive ya, stay safe, lagi yang besok udah weekend, udah Sabtu minggu, ini udah hari Jumat, jadi lebih baik enjoy aja, enjoy day, jadi nggak usah terlalu diperhatiin lah gimana, nanti kita bakal lihat sisi terangnya mungkin di sisi lain, oke? Thank you banget sama-sama yang udah nonton, kalau misalnya kalian suka sama channel gue, boleh di-subscribe, kalau kalian suka sama video ini, boleh di-like. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye, manos.